Seorang oknum polisi dari Polresta Banjarmasin ditemukan tewas gantung diri dengan teutas tali pagi kemarin. Oknum polisi berpangkat Aibtu tersebut ditemukan tewas di halaman Paut Kemala Bayangkara yang persis berada di depan akrama polisi tempat tinggal. Di Paut Kemala Bayangkara jalan Gunung Sari Banjarmasin tengah inilah, jasad Aibtu tentu tarigan ditemukan tewas gantung diri Senin kemarin. Saat ditemukan lehernya terikat seutas tali yang digantung dirangka kanopi teras Paut tersebut. Sedangkan posisi kaki pria 50 tahun ini menyentuh lantai namun terlipat di bagian lutut. Salah seorang saksi mata mengatakan, tidak mengetahui persis kronologis kejadian. Namun peristiwanya diperkirakan terjadi tengah malam dan baru diketahui pagi harinya. Tadi melihat jam berapa? Jam 8.00 orang lalu tadi melihat. Itu sudah rame atau masih? Masih sunyi. Posisinya gimana? Posisinya itu tadi, bagiannya terlipat, talinya panjang dari atas. Itu lehernya? Lehernya terikat dengan tali, tali jumburan. Oh jadi kakinya sampai ke tanah lah? Iya, kakinya terlipat juga. Pasca mendapat laporan rekannya sesama polisi berdatangan dan langsung melakukan olah TKP. Setelah itu jasad polisi yang sekitar 2 tahun lagi pensiun ini, dibawa ke kamar jenazah rumah sakit Ulin Banjarmasin untuk diautopsi. Sementara penyebab kejadian hingga kini masih dalam penyelidikan. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, Ainus Laporkan.